Hey there, Nicholas here and thanks sudah angkat telpon ini. Di call ini, gue pengen cerita tentang Insecure. Ini salah satu topik yang gue dah pengen bahas bahkan sebelum podcast ini ada. Bisa dibilang, ini juga topik yang udah memotivasi gue untuk memulai podcast ini. Nah, again, disclaimer dulu ya. Gue di sini bukan pakar psikologi atau kesehatan mental juga. Gue cuma pengen bahas dan share pengalaman dan pandangan gue sendiri yang semoga nih bisa bermanfaat atau memotivasi kamu juga. Oke, mari kita mulai. Well, Insecure itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Dan gue rasa hampir setiap orang itu pasti pernah merasakan perasaan Insecure ini. Anyway, dalam bahasa Indo, mungkin secara sederhana, Insecure itu artinya minder. Mungkin ini bukan penerjamahan yang paling tepat, tapi dari yang gue ngerti, kurang lebih konteksnya seperti itu. Kayak gak gitu pede terhadap suatu hal. Merasa masih kurang lah gitu. Di zaman sosmed gitu, gue rasa Insecure itu jadi semakin umum dirasakan. Karena kita jadi ada akses melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan semua itu terasa seperti dekat banget dengan kita gitu. Misalnya nih, bisa lihat yang ganteng atau cantik banget. Bisa lihat yang pintar banget. Bisa lihat yang sukses banget juga dan sebagainya. Nah, di zaman sebelum sosmed, perasaan Insecure ini tentunya sudah pasti ada juga. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul akhir-akhir ini. Tetapi dikala itu, mungkin gak tanda kutip separah sekarang. Karena sekarang kalau kita mau lihat apapun, gampang banget kan? Tinggal buka HP, buka IG atau TikTok, udah bisa ketemu. Kadang bahkan gak usah nyari juga udah muncul sendiri gitu. Kayak misalnya di Explore IG atau FYP TikTok. Dan menurut gue, sepertinya perasaan ini, Insecure itu gak akan hilang total. Apapun pencapaian kita. Karena sepertinya, pada dasarnya, manusia itu gak gampang puas. Selalu ingin lebih. Akan ada aja hal yang bagi seseorang, dia sulit merasa puas di sana. Gak harus setiap hal juga dia gak ada puas-puasnya. Dan menurut gue, sepertinya tiap orang ada satu atau beberapa hal seperti itu untuk dia sendiri. Misalnya nih, sebagai contoh, ada seorang penyanyi, mungkin bagi dia materi itu gak gitu penting. Dia udah puas lah dengan pendapatannya atau popularitasnya. Tapi, mungkin dia masih belum puas sama skill nyanyi dia. Karena dia ngelihat ada yang lebih jago lagi. Dan ketika udah capai level itu, Bakal aja, ntar nemu lagi kayak penyanyi baru dengan skill lain yang dia gak ada atau belum bisa. So, ya, ya gitu. Ini masih wajar-wajar aja sih, menurut gue. Seperti yang gue bilang tadi, Setiap orang punya hal yang mereka akan sulit untuk puas. Atau mungkin gak akan pernah puas. Termasuk gue sendiri. Mungkin gue bakal cerita sedikit salah satu hal yang gue ngerasa insecure. Tak lain tak bukan, Akademis. Atau simpelnya tuh, Pinter, tanda kutip, Pinter. Mungkin at this point, bakal ada yang bilang, Gila sih elu, udah bisa masuk NUS, Mau insecure apa lagi gitu? Well, izinkan gue untuk cerita sedikit tentang hal ini. Bisa dibilang sejak mulai kuliah di NUS, Malahan, insecure gue ini jadi lebih parah. Sebenarnya, gue dari dulu ketika SMP-SMA juga udah ada perasaan insecure tentang Akademis gitu. Selalu ngerasa kurang pinter, Masih harus bisa lebih bagus lagi, Kadang bisa minder ngelihat orang yang lebih jago gitu. Selalu berusaha untuk, tanda kutip, Ngejar terus gitu. Mengejar nilai yang lebih baik lagi gitu. Tapi, di masa itu, Gue rasa belum, tanda kutip, Separah insecure gue sejak kuliah di sini. Mungkin karena pas SMP-SMA itu, Gue cuma di sekolah gue sendiri. Yang gue sendiri udah lama banget di sana gitu. Lingkungannya juga udah familiar banget. Karena kan gue gak pernah pindah sekolah nih, Dari TK. Temen-temen gue semua juga udah gue kenal gitu di sana. Dan gue juga sempat prestasinya bisa dibilang yang bagus, Dan udah konsisten gitu. Jadi mungkin, Perasaan insecure itu gak, Tanda kutip, Parah-parah banget lah gitu. Pas ketika SMP-SMA itu. Kayak, Gue udah tau nih, Apa yang harus gue lakuin, Atau harus gue kerjain gitu. Atau mungkin, Tanda kutip, Udah tau. Terlebih lagi, Mungkin juga, Ketika dapat pengumuman lulus NUS dan NTU, Itu juga sempat, Tanda kutip, Mengurangi perasaan insecure itu. Kayak, Wow, I made it gitu. Pas itu, Perasaan insecure gue itu, Hampir hilang total, Atau paling gak, Berkurang signifikan lah gitu. Tapi, Ketika mulai kuliah disini, Perasaan insecure itu, Malah jadi nambah parah. Malah, Kalau boleh jujur, Sempat jadi toxic gitu. Sampai, Yang kayak, Bertampak buruk ke gue gitu. Kayak, Karena sampai stres gitu, Dan mengganggu aktivitas gue. Untungnya, Fasa toxic tersebut, Gak lama. So, Kenapa bisa begitu? Karena, Datang kesini, Kuliah disini, Gue jadi ngelihat dan terekspos gitu, Ke lingkungan yang dimana, Banyak banget orang yang pintar-pintar banget gitu. Yang jauh lebih pintar, Dari lingkungan-lingkungan gue dulu. Dan yang pintar itu, Banyak banget jumlahnya. Kalau dalam peribahasa, Ada katak dalam tempurung, Atau katak dalam sumur. Ya, Itulah peribahasannya. Nah, Ketika mulai kuliah di NUS ini, Gue jadi merasa kayak, Katak yang keluar dari sumur, Atau tempurung itu. Karena lingkungan ini, Diluar ekspektasi gue. Kayak, Sejak SMA sebelum kesini, Gue udah ada ekspektasi gitu. Kayak, Di kampus ini tuh, Ntar pasti bakal banyak banget yang pintar gitu. Dan setelah dateng, Itu semua melebihi ekspektasi gue. Kayak, Tingkat pintarnya tuh jauh di luar ekspektasi gue. Dan yang super pintar gitu, Gak sedikit jumlahnya. Jadi, Gue beneran bisa dibilang, Ya, Kayak kaget gitu lah. Dan personally, Gue merasa kayak, Wow, Gue gak ada apa-apanya nih disini. Masih jauh banget. Well, Ya, Mungkin, Kamu juga pernah mengalami hal serupa, Seperti cerita gue tadi. Baik itu di akademis, Ataupun hal-hal lain. Dan again, Semua itu wajar-wajar aja sih, Menurut gue. Selama itu belum toxic gitu. Menurut gue bahkan itu bisa jadi hal yang positif. Tentu saja, Kalau insecure itu udah kayak toxic gitu, Jadi kayak buat stres, Buat jadi gak mood, Jadi gak bisa beraktivitas normal, Atau aktivitas kita udah terpengaruh sejarah negatif, Itu jelas tidak bagus. Tetapi, Selama masih belum toxic, Gue rasa malah bisa ngasih dampak positif. Tergantung dari cara kita menyikapinya. Mungkin sebelum gue cerita kesana, Gue pengen share dulu, Kayak sebuah quote atau pepatah, Yang kakek gue sering bilang ke gue gitu, Pas dulu. Kalau gak salah, Ini dari pepatah Tiongkok gitu. Di atas langit, Masih ada langit. Dia selalu ingetin ini ke gue dulu. Mungkin karena dia sering lihat gue stres belajar dulunya. Nah, Maksud dari pepatah itu apa? Maksudnya itu kayak, Sehebat apapun seseorang, Pasti masih ada aja orang yang lebih hebat lagi. Mungkin, Quotes ini lebih sering dipakai, Buat ingetin orang, Untuk jangan jadi sombong gitu. Tapi, Gue rasa masih bisa juga masuk ke topik kita ini sih. Yang pasti sih, Pepatah ini bukan untuk jadi alasan, Buat males-malesan atau apa gitu. Tapi, Yang mau gue sampaikan, Lebih ke, Jangan sampai, Target-target kita itu, Impian-impian kita itu, Atau keinginan kita itu, Malah jatuhnya membuat kita cuman stres doang, Sedih, Dan tertekan gitu. Quotes itu sebenarnya sebagai pengingat kita, Bahwasannya, Kita juga harus bisa bersyukur, Atas pencapaian kita. Karena gak akan habisnya gitu, Kalau misalnya kita bandingin terus diri kita sendiri, Dengan orang lain yang lebih hebat dari diri kita. Karena, Pasti akan ada aja orang yang lebih hebat dari kita. Gak mungkin juga kita bisa jadi yang lebih hebat di segala hal. Jadi, Sembari kita tetap berusaha untuk jadi lebih baik, Kita tetap bisa enjoy jurninya gitu. Bisa menikmati prosesnya. Jadi, Jangan cuman stres aja. Mungkin, At this point, Akan ada yang bilang, Lah, Kalau mindsetnya gitu, Kayak, Pasti selalu ada yang lebih jago dari kita. Makin insecure dong, Kalau gitu mikirnya. Iya dan tidak sih. Jujur aja, Dengan quote seperti ini, Kadang bisa buat gue jadi lebih insecure juga. Nah, Mungkin, Sekarang jadi ada yang bingung nih. Tadi bilangnya pepatah itu, Biar gak insecure. Kau sekarang malah jadi nambah insecure? Mungkin yang bingung, Boleh denger ulang bagian tadi sedikit, Atau renungkan bentar, Atau lanjut aja dengerin penjelasan singkat gue juga boleh. Mohon maaf nih, Otak gue mikirnya memang ribet gitu. Setuju sih tentang hal itu, Bisa jadi ngurangi insecure, Atau malah memperparah insecure-nya itu. Balik lagi ke sudut pandang kita masing-masing, Atau cara kita menyikapinya. Mau kita menyikapinya itu lebih dominan dari sisi positif kah, Atau negatif. Efeknya itu ada di keputusan kita sendiri. So, mungkin untuk kesimpulannya nih, Menurut gue insecure itu oke-oke aja, At least for me, Asal jangan sampai toxic, Atau berlebihan. Karena so far gue rasa, Gue bisa lebih maju dan mencapai semua hal yang gue dapetin sekarang, Itu juga ada pengaruhnya nih, Dari perasaan insecure gue juga. Ada dorongan dari perasaan insecure gue juga. Jadinya gue semakin usaha, Jadi pakai perasaan insecure gue itu, Sebagai bahan bakar untuk maju gitu. Dan to be honest, Kalau boleh jujur, Kalau dipikir-pikir, Tanpa perasaan insecure gue itu, Mungkin gue sekarang gak bisa mencapai apapun yang udah gue capai gitu. Mungkin gue lemas-lemas aja gitu. Gak ada gairah untuk hidup. Tanda kutip, gairah untuk hidup. Dan setelah menyadari hal ini, Gue malah kadang sengaja mencari perasaan itu. Kayak sengaja, Tanda kutip, Ngasih makan perasaan insecure gue itu. Biar gue itu makin giat, Makin semangat, Untuk push diri sendiri gue gitu juga. Untuk istilahnya mendorong diri gue sendiri, Biar dia jadi lebih baik lagi lah gitu. Mungkin sedikit contoh, Cara gue tanda kutip, Menyari perasaan insecure itu. Yaitu kadang gue suka buka aplikasi LinkedIn. Bagi yang gak tau, LinkedIn ini kayak sosmed gitu, Untuk karir gitu lah. Untuk profesional biasanya. App ini sangat populer juga. Mungkin bagi yang penasaran, Boleh nih googling-googling, Cari-cari tau tentang app ini. So back to the topic, Bahkan bisa dibilang gue cuma pake LinkedIn ini, Buat itu doang. Karena gue tipe yang jarang update-update LinkedIn gue juga kan. Jadi kalau gue buka, Biasanya untuk accept connection dari temen-temen gue, Yang gue kenal. Atau yaitu untuk baca-baca postingan dari orang aja. Karena di LinkedIn, Biasanya tuh orang bakal update tentang kayak prestasi-prestasinya, Atau pencapaian-pencapaiannya gitu. Jadi gue buka untuk kayak ngelihat hal-hal tersebut, Biar kayak nambah, Tanda kutip nambah, Perasaan insecure gue sendiri gitu kadang. So ya, Again, Selama masih bisa positif dampaknya, Gue rasa sih, Oke-oke aja sih. Dan bagus malah. Yang paling penting, Jangan sampai toxic gitu. Lalu terkadang, Once in a while, Jangan lupa juga buat bilang ke diri kamu sendiri, Hey, You have done well. Kamu hebat. Kamu pasti bisa lewati ini semua dan jadi lebih baik lagi. Jangan terlalu sedih, Jangan terlalu stres. Semangat. I hope, Gue harap, Dari call ini, Kamu juga jadi bisa melihat insecure dari perspektif yang berbeda. Dan lebih bagus lagi, Kalau malahan bisa jadiin itu sebagai salah satu sumber motivasi. I hope sharing gue ini juga udah bermanfaat. I guess that's about it. See you on the next call.